Hai untuk luar tepi sendiri sudah 25 negara yang beliau kunjungi ya di Eropa di masyarakat negara di Arab dan Afrika sudah sudah banyak dan dari sekian banyak mungkin cuma Singapura dengan Indonesia yang sama dengan saya lebihnya belum beliau sudah meningkat dengan Ustazah Siti dan sekarang beliau tinggal di daerah Jakarta pusat akhirnya kita tidak perlu lama-lama ya kami persilakan pada Dutra Agus untuk maju ke depan dan memberikan materinya judulnya itu sudah terpapah disana menikmati jambuan Ramadhan jadi memang intinya adalah kita kali ini mencoba bahas kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjelang Ramadhan karena kita setelah itu untuk daerah Singapura lebih murah akan dibuat pada bulan Juli Ambil Hidah nggak usah Nabi? Ambil Hidah 10. Insya Allah ya jadi mari salam-salam kita simbang ya dan mungkin kita boleh dulu dengan istirahat dulu ya kita istirahat tiga kali ya supaya hati kita bersih dan pikiran kita bisa fokus pada materi ya akan sampai kembali bersama-selam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wanastahdiuhu Wanaturuhu ilaih Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wasayyi'ati amalina Mayyahdi illahahu falamudillalah Wa mayuthlil falam tajilalahu waliyam murshidah Nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maksaru ala nahjihi wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin wa ba'ad Hadirin hadirat yang kami cintai Yang kita hormati orang tua kita bersama Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Bapak Andri Hadi Saya mengenal beliau sebagai orang tua Dan pernah menjadi guru saya